Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemoh, diejek, dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi Besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, Aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya empat orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan dua orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang setelah lebih dari 1400 tahun, mengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia, seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di adotorium tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!